Adegan tiga, tersangka Cornelius bersama saksi Fendi masuk ke Raja Murah Cafe dan korban Gison Butapea menyambut mereka. Adegan keempat, korban Gison Butapea meminta mereka duduk di meja yang berada di sisi kiri ruangan. Dan saksi tiara menemani saksi Fendi. Adegan keempat, adegan keempat, adegan keempat. 15-an, tersangka Cornelius menembakkan senjata api miliknya ke korban Sinurad. Selanjut, 29B. 29B korban Sinurad terjatuh. Jangan lupa, tersangka Cornelius menembakkan senjata api miliknya, jangan lupa saja dan lupa juga. selamat menikmati selamat menikmati